Pemirsa ratusan alat peragai kampanye atau APK dinyatakan ilegal oleh Bawaslu Kabupaten Sumedang. APK belum dapat dipasang sebelum desain APK KPU selesai ditetapkan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumedang Ade Suriana mengungkapkan, APK yang banyak terpasang saat ini belum dipastikan ilegal, karena tidak sesuai atau belum sesuai dengan spesifikasi ketentuan KPU Kabupaten Sumedang. Untuk desain dan spesifikasinya sampai saat ini kabarnya belum turun dari KPU Sumedang. Yang terkait dengan APK kan itu diregulasi, di PKPU itu dipasilitasi oleh KPU. Di samping itu juga, di samping yang dipasilitasi oleh KPU ada juga APK tambahan dari peserta pemilu. Nah untuk APK ini, karena sekarang sudah marak, bertebaran pemasangan APK dan bahan kampanye, itu kan desainnya itu mesti disampaikan ke KPU. Nah apabila belum disampaikan ke KPU, kalau bunyi regulasi, bunyi undang-undang bahwasannya itu ilegal. Pengawas pemilu Kabupaten Sumedang akan berkoordinasi dengan Satpol PP Sumedang untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye ilegal tersebut yang semakin marak dipasang di wilayah Sumedang.